Seperti ini suasana di depan Makom Ibrahim pada hari Kamis ini. Di sini semakin bebas karena ini adalah 20 hari terakhir ditutupnya jemaah umroh dari luar negara Saudi. Bahkan yang bergelombol sekalipun tidak ada satupun yang diusir. Henti-hentinya Umi Gilbi mendoakan doa terbaik di tempat terbaik ini untuk sahabat Gilbi semua. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam rindungan Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa bagi sahabat Gilbi yang mau nonton video ini jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu karena itu semua wajib dan penting. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Umi Gilbi sedang ada di depan Baitullah, di depan Kaabah, di dalam Masjidil Haram. Semoga sahabat Gilbi semua yang menonton video ini sampai selesai segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allah permudah urusan dunia akhiratnya, Allah lancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Di hari ini, tepat hari Kamis ya, tanggal 12 Mei 2022. Hari ini waktu menunjukkan pukul, kita coba putar ke belakang, kita lihat di atas tower zam-zam sekarang pukul berapa. Sekarang di Tanah Suci Mekah, waktu menunjukkan kurang lebih pukul setengah tujuh lewat lima menit. Ini masih pagi-pagi banget, cocok banget untuk melaksanakan ibadah sholat duha. Jangan lupa ya, untuk sahabat semua, setiap hari laksanakanlah sholat sunnah duha. Jangan lupa juga baca surah awa ki'ah. Semoga rezeki kita, Allah limpahkan keberkahan, kemudahan, selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, ini Umi Gilbi ada di dalam Masjidil Haram. Sudah berjam-jam, sedari mungkin kurang dari pukul 4, Umi Gilbi sudah ada di dalam Masjidil Haram. Dan, Masya Allah, di dalam Masjidil Haram, saat Umi Gilbi tiba ada di dalam Masjid, mulai dari depan, mulai dari pelatarannya, Umi Gilbi lihat di sini sudah semakin bebas. Tadi, Umi Gilbi masuk, tidak ada pemeriksaan sama sekali, bahkan tidak ada polisi atau askari yang berjaga-jaga untuk memeriksa para jemaah. Jadi, semuanya sudah tidak ada pemeriksaan tasreh untuk siapapun yang mau datang dan masuk serta mau melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Alhamdulillah, pada hari ini yang Umi Gilbi rasakan dan Umi Gilbi lihat langsung, tidak ada pemeriksaan. Dan, yang sangat mengujudkan sekali, biasanya setelah sholat subuh, di area depan bagian tawaf, di sini, bisa dilihat oleh sahabat semua. Di sini, biasanya kalau ada yang sholat, kalau ada yang lama-lama duduk, bahkan kalau ada yang bergerombol foto-foto, bahkan yang ngobrol di depan tempat tawaf ini, Biasanya diusir oleh askari, tetapi untuk hari ini, yang Umi Gilbi lihat saya langsung, tidak ada pengusiran. Baik itu yang sedang ngobrol, yang sedang foto-foto, yang sedang doa, bahkan yang bergelombol sekalipun, tidak ada satupun yang diusir. Masya Allah ya, bahkan Umi Gilbi lihat, di sini tadi ada para jemaah yang sedang tidur-tiduran. Tidur-tiduran tepat di depan Ka'bah, tidak ada yang diusir. Masya Allah, Masya Allah. Para jemaah di sini semakin bebas, karena ini adalah 20 hari terakhir ditutupnya jemaah umroh dari luar negara Saudi. Jadi karena mungkin 20 hari lagi ditutupnya umroh untuk semua negara, jadi semua jemaah yang sedang beribadah dibebaskan. Alhamdulillah. Sekarang kita akan coba mengelilingi tempat tawaf ini, bagaimana kondisinya ya. Yuk ikutin ya. Sekarang kita akan melihat lebih jelas bagaimana suasana di depan Hajar Aswad, bagaimana suasana di depan Multazam pada hari Kamis ini. Biasanya di depan Multazam dan di depan Hajar Aswad ini tidak boleh lama-lama berdoa. Tetapi pada hari ini, Masya Allah para jemaah boleh sepuasnya berdoa di depan Hajar Aswad. Boleh berdoa sepuasnya di depan Multazam, tempat yang sangat mulia, tempat di mana doa-doa Allah ijabah. Kita akan melihat seberapa dekat kita bisa melihat Hajar Aswad ya. Coba kita akan maju terus ke depan. Masya Allah, inilah suasana terkini di depan Multazam, di depan Hajar Aswad pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022. Masya Allah, sedekat ini kita bisa melihat Hajar Aswad. Tetapi sayangnya kita tidak boleh menyentuh sama sekali, karena di depan bisa dilihat ya, penjaganya begitu ketat. Tapi Alhamdulillah pada hari ini, kita bisa berdoa sepuasnya tanpa diusir, tanpa berdesak-desakan. Ini suasana di depan Hajar Aswad. Umi Gilbi mendoakan untuk sahabat semua, semoga sahabat semua yang menonton video ini segera bisa melaksanakan ibadah haji. Henti-hentinya Umi Gilbi mendoakan doa terbaik di tempat terbaik ini untuk sahabat Gilbi semua. Aminkan sahabat semua, karena suatu perkataan itu adalah doa. Amin. Dan Masya Allah, begitu terharunya, Bapak ini berdoa, meminta ampun, meminta apa yang diinginkan. Semoga Allah mengijabah. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita akan mundur, melihat bagaimana suasana di depan makam Ibrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, pada hari ini sungguh-sungguh semuanya para jemaah dibebaskan. Tidak ada pengusiran saat sholat di depan kabah, tidak ada pengusiran saat berdoa di depan Hajar Aswad. Sekarang, di sini pun di depan makam Ibrahim. Seperti ini suasana di depan makam Ibrahim pada hari Kamis ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini suasana tepat di depan makam Ibrahim. Ini suasana di depan pintu Ka'bah. Ini suasana tempat tawaf, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini begitu mengharukan tempat yang biasanya dijaga ketat, para jemaah diusir, para jemaah dilarang. Tapi pada hari ini semua jemaah bebas, semua jemaah tidak dilarang. Yuk, sekarang kita akan mundur ke belakang lagi. Setelah tadi kita lihat bagaimana suasana di depan Ka'bah. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam masjidnya. Ini sekarang Umi Gilbi ada di dalam masjid Al-Haram, bagian pintu Kim Fahad. Ini suasana di pagi hari, Masya Allah. Bisa dilihat oleh sahabat Gilbi semua. Di sini banyak para pelajar penghafal Quran yang sedang belajar di dalam masjid Al-Haram. Ada pula yang sedang tidur-tiduran. Masya Allah, Alhamdulillah. Suasana yang menyejukkan hati. Di sini juga ada jemaah Umrah yang sedang santai, mengambil air zam-zam, kita akan laju ke depan sampai keluar dari pintu Kim Fahad. Begitu wanginya, ini lantai karena sedang dipel dan sedang dibersihkan. Nah, seperti ini ketika para pekerja Masjid Al-Haram sedang membersihkan bagian lantai di dalam Masjid Al-Haram. Masya Allah. Semoga beliau-beliau sehat. Semoga lelahnya menjadi lillah. Amin. Kita akan keluar dari Masjid Al-Haram ini melalui pintu bagian Kim Fahad. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di luar dari Masjid Al-Haram. Tadi kita sudah lihat bagaimana suasana di dalam Masjid Al-Haram. Sudah melihat bagaimana suasana tepat di depan Ka'bah. Masjid Al-Haram semuanya sudah bebas. Sebebas burung merepat ini. Masjid Al-Haram, Alhamdulillah. Semoga sahabat Gildi semua bisa segera ada di tempat yang paling mulia ini. Amin, Allahumma amin. Masjid Al-Haram, ini juga ada jemaah Umroh dari Indonesia. Pasangan suami istri. Masjid Al-Haram bahagia banget main burung di pelataran. Dan inilah suasana terkini pada hari Kamis di pelataran Masjid Al-Haram. Semoga sahabat Gildi semua dalam lindungan Allah. Semoga video ini juga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Umi Gildi cukup akhiri saja. Umi Gildi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Gildi malikoh. Umi Gildi malikoh. Terima kasih.